Intro Biodata Pingkan Mambo yang suruh Rizky Bilar ceraikan Lesti Kejora lalu tawarkan dirinya Belakangan ini sosok Pingkan Mambo ramai diperbincangkan Pingkan Mambo diketahui meminta Rizky Bilar menceraikan Lesti Kejora Dilansi dari video di kanal youtube KH Infotainment Pingkan Mambo menyuruh ayah PBL menceraikan sang istri bukan tanpa alasan Pingkan Mambo menyebut Rizky Bilar sudah tak mencintai Lesti Kejora Pingkan Mambo kemudian menyarankan Rizky Bilar untuk mencari wanita lain yang lebih cantik dari Lesti Kejora Pingkan juga berpesan kepada Lesti Kejora agar berhati-hati dengan uangnya Lebih lanjut Pingkan menyampaikan niatnya untuk mencarikan sosok pria yang tulus menerima Lesti Kejora apa adanya Pingkan pun meminta Rizky Bilar untuk berkata jujur apabila tidak suka dengan Lesti Kejora Pingkan mengatakan dirinya memahami sikap Rizky Bilar yang menunjukkan rasa tak sukanya kepada Lesti Menurut Pingkan, pernikahan yang tidak didasari cinta akan berujung pada perceraian Pingkan mengaku dirinya merasa kasihan dengan Lesti Kejora Di sisi lain, Pingkan justru menawarkan diri untuk menjadi pasangan Rizky Bilar Pelansir dari Tribun News Wiki, Pingkan Mambo adalah penyanyi berkebangsaan Indonesia Nama lengkapnya adalah Pingkan Ratnasari Mambo yang lahir di Jakarta, Indonesia pada 11 Oktober 1980 Pingkan memiliki tinggi badan 158 cm Ayahnya bernama Yoke F. Mambo sedangkan ibunya bernama DJ Pada 2004, Pingkan mampu menikah dengan Maisel Reza Tobroni Namun rumah tangga keduanya hanya bertahan sebentar dan masih pada tahun yang sama, keduanya cerai Setelah itu pada 2005, Pingkan menikah lagi dengan Sandi Sanjaya Pernikahannya dengan Sandi Sanjaya dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Alva Rezel dan Maisel Asli Reza Kemudian pada 2009, Pingkan dan Sandi pun cerai Lalu pada 2013, Pingkan menikah untuk yang ketiga kalinya Pada tahun itu, ia menikah dengan Steph Wantania Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai tiga orang anak Anak-anaknya itu mereka beri nama Queen Cara Wantania, King Luke Wantania, dan Queen Abi Wantania Untuk karir, Pingkan Mambo diketahui memulai karirnya sejak tahun 2001 Nama Pingkan Mambo dikenal publik ketika ia menjadi vokalis dari grup Ratu bersama Maya Estianti Grup Ratu mengeluarkan album perdana bertajuk Bersama pada 2003 Pada 2004, Pingkan Mambo memilih Hengkang dari Ratu Yang kemudian merintis karirnya sebagai penyanyi solo Ia debut solo dengan single Cinta Takkan Usai yang termasuk album kompilasi Best Female Idol Nama Pingkan Mambo pun semakin cemerlang Dalam karirnya, Pingkan telah mengeluarkan delapan album dan tiga single Salah satu single hitnya adalah Kekasih yang tak dianggap 2007 Selain di dunia tarik suara, ia juga pernah tampil berakting di film Selimut Berdarah dan Horas Amak Tiga bulan untuk selamanya Hai pemirsa Slipopo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya